selamat menikmati dan realme narzo 50i oke bisa kita lihat tipenya di pengaturan jadi kasus realme narzo 50i ini suara tidak ada dan berdasarkan keterangan pemilik handphone bahwa handphone ini dipakai main game nonstop oleh anaknya dan di kesempatan kali ini tidak semua prosesnya saya dokumentasikan karena membutuhkan waktu lama dan karena sibuknya saya dan ini adalah speker aslinya dan kita akan coba ukur sebentar kita coba tes terlebih dahulu apakah benar suaranya tidak ada oke sebentar kita cari sound oke tidak ada suara sama sekali oke sudah pasti tidak ada suara kemudian kita akan ukur memang kalau kita lihat secara fisik memang ini sudah hanya ada pasir masuk kemudian kita akan coba ukur sebentar kita akan menggunakan sekala ah sorry buzzer tidak ada sama sekali dan kita akan tes menggunakan speker baru speker yang lain apakah sama nah ini speker baru jadi speker bawaan tidak sama sekali dan kita akan coba menggunakan sekala sekala 100 eh sorry sekali 10k kita akan coba bentar bentar kali 1 oke oke jalan jadi ini juga jalan oke kesimpulannya ini sudah positif wajib ganti dan kemudian kita akan lanjut bentar ini supaya spekernya diam kita taruhkan lem sedikit saja hati-hati jangan sampai terbalik sekali lagi di video ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman supaya kedepannya saya tidak lupa dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua oke kita akan coba sorry 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 oke tetap tidak ada suara kita akan lanjut melakukan pengecekan di fleksibel atau jalurnya pin berapa sambungan itu sambungan dari connector akhir speaker ntar kita taruh di posisi ini buzzer mendeteksi tersambung atau tidak bentar kita akan cek apakah ada shot di pin spek buzzer atau ringer atau speaker besar tidak ada kemudian kita cek disini di pin mana dia akan tersambung oke yang kiri ini pin 2 kemudian yang sebelah kanan di pin 1 2 3 4 oke di pin 4 kemudian yang ini di pin 2 kita ambil 2 dan ini 4 kita akan ukur dari soket menuju sorry dari pin ringer menuju fleksibel yang terhubung ke mainboard nanti oke pin 2 dan ini dengan pin 4 oke berdasarkan hasil pengecekan ini step yang sudah saya lakukan adalah saya coba ini menjumper dari ini kaki atau pin yang terhubung ke speaker langsung ke fleksibel ini saya hubungkan ke pin 2 dan 4 namun hasilnya nihil dan saya coba untuk inisiatif menghubungkan atau menjumper pin ini pin buzzer langsung ke mainboard tapi sebelumnya kita tidak memasang fleksibel untuk membuktikan apakah ada perubahan atau tidak oke kita akan coba solder lebih dahulu untuk sambungannya bebas dulu antara yang ke kiri atau ke kanan sebentar oke kemudian yang satunya lagi oke ini sambungannya 2 jumper sudah saya buat kemudian ini sebelumnya sudah saya solder saya lihat disini walaupun tidak jelas saya minta maaf karena kualitas kamera apa apa adanya oke jadi ini pin 2 dan pin 4 oke kita akan coba pasang spekernya atau buzzer atau ringer kemudian 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 kita lagi-lagi ini tanpa tanpa kita pasang fleksibel belum ada kita akan coba membalik sebentar saya akan ukur saya akan coba saya akan coba membalik membalik posisi kita akan coba lagi ada suara ini sekali lagi dan kita akan coba ini menghubungkan soket apakah ada suara atau tidak ternyata ternyata bisu ini kita lepas lagi dengar suaranya terima kasih Oke jadi kita akan melakukan modifikasi sedikit Saya tidak tahu ini apakah karma fleksibel atau papannya cuma berhubung stok fleksibel lagi kosong Jadi kita akan melakukan trik sedikit Karena yang punya juga pengen cepat Jadi kita akan menutup ini menggunakan isolasi Terima kasih Kalau pun kita nunggu fleksibel ataupun pepencasnya otomatis Butuh waktu lama Oke kita akan coba langsung Mencoba dengan memasang soket Sorry memasang fleksibel namun di soket speaker kita Bentar sebentar Oke kita akan mencoba Ini tak ada rotan akar pun jadi Ternyata tidak ada suara Sebentar Sebentar Saya akan coba balik lagi posisinya Terima kasih Hai 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 yang lainnya hai hai Oke, kita test dulu. Oke, ini. Dan kita akan coba hubungkan soket. Ternyata tidak bisa. Jadi kesimpulan awal ini. Sepertinya bermasalah di bagian fleksibel. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aneh. Ini. Belum terhubung kemana-mana. Tapi dia sudah connect. Dan saya cek. Ternyata memang ada yang short. Di fleksibelnya. Di pin 5. Dengan ground. Ok. Oke kita cek setelah kita bersihkan awalnya tadi dipin 123 dipin lima sorry dipin empat dan lima sempat konslet tak karena panas atau apa Hai yang bisa dilihat di sini sekarang sudah mulus dan kita akan langsung coba bisa tidak tahu apakah itu ini ini menyebabkan speaker bawaannya sampai putus tidak bisa dipakai sama sekali kita akan coba hidupkan yang ditekalkan dan bazar kita pasang kita tunggu kita akan coba nah nah dan suaranya juga agak besar dan kalau dibandingkan dengan suara di awal tadi suara sangat kecil oke jadi kesimpulan saya penyebab speaker jebol atau putus dan yang awalnya memang suara kecil sangat kecil sekali dan akhirnya jebol jadi penyebab utamanya ada shot atau corselet di fleksibel yang hubungkan atau yang terhubung ke mainboard Oke jadi semoga kita bisa lebih teliti lagi agar hasil pekerjaan kita maksimal oke sekali lagi buat teman-teman eh jangan lupa support atau dukung terus channelnya agar terus berkembang dan selalu semangat lagi dalam menyugurkan video bermanfaat lainnya sebentar dan yang terakhir ini saya akan coba tes fungsi mikrofon atau perekam halo 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 tes halo halo tes halo tes halo tes halo tes halo tes halo oke kita coba oke sukses ya semoga bermanfaat sekian dari saya salam sukses untuk kita semua salam teknisi ponsel Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh